Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Kembali lagi dengan Rejariansah Channel Oke, kali ini saya akan mempideokan bagaimana cara Mengecek dan membersihkan busi di Toyota Starlet Nah, ini juga bisa diaplikasikan di mobil Twin Cam Atau Corolla atau Soluna Yang businya berada pada atas silinder head ya Oke, langsung saja ini adalah cara mencabutnya ya Gampang saja tinggal tarik ke atas Begini saja ya, ditarik ke atas Ini adalah kabel businya ya Kita tarik semuanya ke atas Ada 4 kabel busi Nah, selesai Habis itu, kita akan mengambil busi di dalam sini ya Di dalam lubang busi Bagaimana caranya? Kita menggunakan ini, kunci busi ya Kebetulan ini adalah kunci busi nomor 17 ya Jadi, ada dua tipe busi yaitu busi 17 dan 19 Jadi, kalau bisa kita persiapkan sesuai dengan ukuran businya ya Untuk yang mobil saya ini adalah ukuran busi dengan 17 mili Jadi, menggunakan kunci busi Biasanya disebut kunci kecil ya Dan yang 19 biasanya disebut kunci busi besar Oke, ini tinggal masukkan lalu kita putar ya Menggunakan tangan Mudah saja ini Seperti ini Mudah Nah, bagaimana cara mengambil businya? Karena ini kan sulit nih di bawah Nah, tips yang paling mudah yaitu menggunakan kabel businya ya Kita masukkan kabel busi Kita tekan ke bawah sampai kena atasnya busi Seperti ini ya Dicolokin Lalu kita tarik ke atas Nah, businya terangkat guys Kalau menggunakan tang long nose itu tidak cukup ya Karena kedalamannya sangat dalam Jadi, saya menggunakan kabel busi bawaan dari mobil ya Nah, ini adalah contoh busi ya Saya menggunakan busi iridium Ini bagian bawahnya bersih ya Cuman agak sedikit kotor saja Kita bersihkan nanti Kita bongkar ke empat-empatnya Nah Lalu kita akan bersihkan semuanya Seperti itu ya guys Tadi yang nomor 1 Nah, yang nomor 2 pun sama Sampai nomor 4 Perlakuannya Jadi, kita buka busi sampai mentok keluar Menggunakan kunci busi Lalu kita ambil businya itu Menggunakan kabel busi bawaannya sendiri Simple ya Namun sebelum kita membongkar kabel busi Baiknya kita ingat-ingat ya Nomor 1, 2, 3, 4 nya yang mana Agar tidak tertukar pada saat nanti Pemasangan ya Oke guys Setelah businya kita cabut ke empat-empatnya Kita akan bersihkan ya Ini adalah busi-businya ya Jadi kita bisa ngecek juga nih Ini misalkan busi yang pertama bersih Yang kedua kotor Misalkan Nah, busi yang kedua kotor itu Kita bisa menduga Apakah ada sesuatu di dalam Entah itu ring seher atau seher Kalau ring seher bocor Biasanya Si busi itu basah oli ya Karena olinya keluar dari seher Sehingga masuk ke pembakaran Nah, itu yang menyebabkan Mobil menjadi berasap ya Nah, ini adalah contoh-contoh Dari busi-busi yang saya pakai Nah, ini saya bersihkan Menggunakan sikat kawat biasa ya Bisa dibeli di toko-toko Material atau toko-toko Sperpat Murah saja Ini di bawah Rp20.000 harganya Cara membersihkannya gampang ya Kita Sikat seperti ini Sampai dia bersih ya Dari Karat atau sisa-sisa pembakaran Yang tidak sempurna ya Kita bersihkan Keempat businya Sampai bersih ya Perlakuannya sama Kita sikat-sikat saja Seperti ini Ini bisa dilakukan oleh semua ya Mudah saja ya Kalau kita ke bengkel Ya, lumayan sih Kalau kita punya waktu Ya, kita kerjain sendiri ya Mudah Dan setelah businya bersih Kita lapak kemajun Agar kotoran-kotorannya itu bersih juga Sampai sempurna Lalu kita pasang kembali Di lubang busi ya Kita masukkan Lalu kita kencangkan Pakai kunci busi yang tadi ya Setelah kencang Kita masukkan Kabel busi Bawaannya ya Nah, ini sudah jadi ya Kita masukkan kembali Kita rapihkan kembali Kabel businya Selesai Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like Comment dan subscribe Thank you Terima kasih sudah menonton